Pemirsa peratusan mahasiswa dan masyarakat yang menamakan diri Sorban Papua menggerudu kantor perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia atau PBHI di Jalan Batik, halus kota Bandung, kami sore. Mereka meluapkan kekecewaannya karena menduga PBHI berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Bandung. Mereka menganggap PBHI sudah memperkeruh suasana dan mengganggu kondusivitas jabar yang selama ini terpelihara baik. Pemirsa peratusan mahasiswa dan masyarakat yang mengatas namakan Sorban Papua mendatangi kantor perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia, PBHI di Jalan Batik, halus kota Bandung, kami sore. Aksi masa menduga PBHI ikut memperkeruh suasana karena berada di balik aksi demo mahasiswa Papua di Bandung. Para mahasiswa menuntut PBHI tidak ikut campur tangan dan memperkeruh suasana karena hal itu dikhawatirkan mengganggu kondusivitas masyarakat Jawa Barat khususnya kota Bandung. Dalam aksinya, mereka menegaskan kota Bandung dan Jawa Barat selalu terbuka dan menerima segala perbedaan. Terbukti banyak mahasiswa, baik dari luar provinsi maupun luar Pulau Jawa yang menuntut ilmu di sejumlah perguruan tinggi di kota Bandung. Hal tersebut menandakan jika jabar khususnya kota Bandung aman bagi para pendatang. Karena itu dalam aksi damai ini, pihaknya juga menekankan bahwa Papua merupakan bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pihaknya menolak bentuk provokasi terkait isu hak asasi manusia, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita kembali menekankan bahwa Papua adalah bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita menolak segala bentuk provokasi dengan isu HAM dan SARA yang akan memicu kekisruhan yang berimplikasi pada gerakan-gerakan yang mencoba disimpegrasi tentang kedaulatan negara kita. Yang selanjutnya kita menolak referendum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum menggelar aksi di depan kantor PBHI, masa aksi pun melakukan aksi damai di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat di gedung sate kota Bandung.